Coba, jangan lupa, jangan lupa Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brudensis, jumpa lagi di vlog Buera City Walk Ya, sekarang sudah memasuki jam Hampir jam setengah sepuluh ya Brudensis Jadi kita sekarang berada di kawasan Menara BCA Oke, di depan gua ini Nah, ini yang aku zoom Ini adalah halte Tosari ya Maaf agak buram ya kalau di zoom ya Soalnya ini malam hari Dan di sini Nah, ini adalah halte Tosari yang sekarang sudah ada lantai 2-nya Lumayan ya, keren Dan Ini kayaknya juga haltanya sama Lebih besar ya Sama kayak lebih besar kayak di halte Halte ini Halte Bundaran HI Oke, kita coba eksplore kesana dulu ya Brudensis Nah, jadi kita mau nyebrang ke Pelican Crossing Habis itu kita mau jalan di sekitar-sekitar halte Sorry Di sekitar-sekitar halte Tosari ya Brudensis Oke, kita mau kesana dulu Brudensis Pada saran Oke, let's go Ini soalnya gua nggak pakai gimbal ya Jadi ini masih latihan menggunakan tangan yang bener Untuk merekamnya ya Supaya nggak goyang-goyang amat ya Oke, ini aku agak pelan-pelan aja jalan ya Supaya nggak terlalu goyang Oke, kita coba ke Pelican Crossing-nya ya Maafin agak seki ya Jadi jangan terlalu gerak ini Kita lihat kameranya Oke, kita nyepang dulu Ini waktunya sudah 13 detik Oke, kita lihat-lihat dulu disini ya Oke Jadi kayak gini ya Brudensis Nah, kalau kita nggak gerak ini Nggak goyang ya Brudensis Soalnya gua menggunakan Aplikasi open camera Kalau kamera biasa itu kadang-kadang Dia agak buram-buram gitu ya Brudensis Makanya gua coba menggunakan aplikasi ini Open camera Dan ini keren juga ya Dan bagusnya dia nggak goyang-goyang Kalau posisi aku ini nggak bergerak ya Oke, kita coba ke sana ya Jadi kalau kita merekam itu Kita harus lihat Di kameranya ini Brudensis Jadi jangan lihat Yang lain-lain Itu supaya untuk stabilisasi Makanya itu aku agak Jalap nih pelan-pelan gitu Harus pandai-pandai gitu Jadi kita agak slow-mo aja ya Jadi kita santai-santai aja jalan Dan nggak usah buru-buru amat ini Nah, di depan aku ini Sudah di keren Indonesia Dan ini bentar lagi udah mau tutup ya Bentar lagi udah hampir jam 10 Iya, jadi kayak gini ya Dan bentuk halte-nya kayak kapal ya Ini kayak kapal pesir ya Keren juga ya Dan yang uniknya Dia ada ini Brudensis Maaf Ini ada lantai 2-nya disini Jadi yang lantai 1 biasanya untuk Naik sama turun bus Nah, yang di atas itu biasanya ada tempat Kayak kuliner gitu Brudensis Nah, yang di dalam itu kayaknya Sudah ada kayak dipasang tembok gitu ya Oke, kita coba eksplor kesana Brudensis Ya, walaupun memang gaya aku ini agak aneh ya Jadi memang ini tergantung jalan aku juga sih Agak miring gitu Ini padahal sudah maksimal juga di tangan aku nih Jadi untuk tangannya harus dipegang kuat-kuat gitu Brudensis Supaya nggak Apa namanya Nggak seki amat Jadi jam setengah 10 ini memang lumayan ramai ya Termasuk yang ke arah Bundaran HI Oke, kita coba zoom ya Nah, disini ada Nah, disini ada Apa namanya Ini kayak seng-seng lengkung Kayak mirip kayak di Bundaran HI ya Jadi memang konsepnya agak mirip juga ya Oke, jadi kita harus lihat kamera dulu Ya, walaupun nggak agak seki ya Ini memang seki sedikit Nah, kalau untuk stabilisasi memang makan waktu lama ya Apalagi kalau videonya itu lebih dari 10 menit Itu tergantung RAM-nya juga Jadi kalau untuk YouTuber pemula itu memang Peralatannya hanya seberapa aja ya Termasuk hanya menggunakan HP HP kentang ya HP gue tuh kan cuma Samsung sama Oppo ya Jadi kalau menurut aku udah cukup juga sih menggunakan HP Kadang juga menggunakan kamera Kalau kamera itu kayaknya Itu dikasih saudara gue tuh Waktu pertama kali bikin YouTube Nah, kalau memang agak ini ya Ini adalah Namanya juga latihan ya Apalagi yang YouTuber pemula yang nge-vlog ya Nah, ini agak Bagus ya trotoarnya Dan di kanan aku ini banyak ada tanaman gitu Wow, ini dia Keren juga ya haltanya Nah, ini yang aku sebut Ada temboknya juga ya Halta Transjakartanya Yaitu Tosari Ini kalau menurut aku lebih gede ya Atau lebih besar halta Tosari Dibandingkan yang lama ya Termasuk dulu pernah direvitalisasi Sejak 2019 Kalau menurut aku dulu Halta tuh memang agak kecil Tapi kalau sekarang Kalau aku lihat Nah, buktinya kayak gini Masya Allah Ini memang Wow, besar ya haltanya Ini cocok kalau misalnya naik Transjakarta yang Termasuk kawasan transit juga sih Selain bundaran HI Oke, kita explore ke situ dulu Bransis Jadi kita harus matep-matep Di kamera ya Bransis Biar tidak Nah, ini agak sih kiamat ya Sorry Jadi aku ini agak Harus main pandai-pandai Pelan-pelan gitu ya Beda kalau misalnya Gue Enggak gerak-gerak ya Kalau enggak gerak Dia enggak Goyang Nah, ini kayaknya sudah dipasang Kayak kanopinya Atau atapnya ya Bransis Wah, ini sekarang semakin ramai Dan di depan aku ini adalah Koridor 4 Wow, ramai juga ya Yang ke Pulau Gadung Nah, jadi kayak gini ya Untuk konsep arsitekturnya Bentuknya hampir kayak Seperti di bundaran HI ya Dan ini bagus juga ya Di malam hari Termasuk di jam Setengah 10 Ini bentar lagi Dan mau hampir Jam 10 malam Jadi kita Rencananya mau sampai Ke sekitar situ aja ya Bransis Yang ada Yang mobil yang mau keluar Itu aja kita sampe Jadi ini Aku udah agak Leceki ya Kalau dulu Awal-awal video Memang bener sih Gue waktu itu Agak seki amat itu Ya, ini juga ada tembok juga Di sini ya Di lantai 2 Jadi keren juga ya Halte Transjakarta Ada 2 lantai nih Hahaha Oh iya By the way Bransis Kalau di sini Kayaknya juga ada Apa ada skydicknya juga ya Di sini Ini soalnya Nggak ada Ini Bransis Maaf Gue zoom ya Nah ini kan ada Belum ada kerangka ya Di lantai 2 Di bawahnya itu Apa mungkin itu Untuk lihat Monumen Selamat Datang ya Atau gedung-gedung Di Kawasan Jalan Tamrin ya Bransis Oke Jadi kayak gini ya Wow Keren ya Ya Kita sambil Lihat kamera gitu Bransis Jadi kayak gitu ya Cara ngerekamnya Bener ya Tapi memang Pegel sih Tangan Tangan gue nih ya Sebenarnya Tapi ya Mau gak mau ya Harus Harus Biasakan Nanti lama-kelamaan Juga akan biasa Soalnya ini baru pertama kali Gue Apa ya Menggunakan tangan Di HP yang Sesuai ya Kalau gue Waktu itu Salahnya Karena tangan kanan doang Itu sebenarnya salah Karena HP yang Karena kan dia Landscape ya Jadi Makanya dia agak goyang gitu Bransis Nah sekarang Gue sekarang Menggunakan dua tangan Sekarang Kecuali kalau gue berhenti itu Biasanya Mau nunjukin Tunjukin Misalnya kayak Halta Tosari yang Yang tadi aku sebut ya Yang tadi aku Ini Yang kayak gini Contohnya Kayak gini Nah ini aku berhenti aja Supaya gak goyang Nah ini kan ada lengkungannya Juga disini ya Oke Kita coba kesana ya Ya Ini mau menjelang tutup ya Jadi Ini keluar dari Grand Indonesia ya Dan Grand Indonesia ini Adalah Mall yang Terbesar dan Bintang 5 ya Di kawasan Pusat kota Jakarta Ini juga Pusat perbelanjaan Favorit gue juga sih Hehehe Iya Soalnya dia Soalnya dia deket Dengan hotel juga disini Jadi kita Cuma sampai sini doang Nah Batas kita Cuma sampai yang Mobil keluar ini aja Oke Wow keren ya Ya Alhamdulillah kita Sudah berada di Bundaran HI Ini adalah Monumen selamat datang Oke kita berhenti disitu Nah kalau kita Maaf Kalau kita lurus kesana Itu adalah Maaf Nah jadi Kita lebih fokus ke Tosari dulu ya Kalau kemarin kan gue Sudah pernah bikin konten Tentang Bundaran HI ya Jadi kayaknya Banyak Semakin gercep juga ya Pembangunannya ya Nah contohnya kayak gini Halta Tosari ini Sekarang sudah Cepat juga ya Pembangunannya ya Hehehe Wow keren Sampai jumpa Wow Sekarang sudah mulai Macet ya Hahaha Ya jadi kayak gini ya Suasana di Halta Tosari Dan kita sudah nampak Pembangunannya gini ya Dan Mulai dipasang temboknya Tadi aku bilang Sama Maafin ya Agak buram sedikit Dan Sudah dipasang lengkungnya Jadi Keren juga ya Sekarang ya Halta Tosari ini Sudah kayak Futuristik amat ini Dan dia posisinya deket amat Dengan Menara BCA Termasuk dengan Pusat perbelanjaan Yaitu Grand Indonesia Kalau yang paling eksklusif itu ya Plaza Indonesia Kalau mall Grand Indonesia masih penting Karena mall Grand Indonesia juga Ada yang untuk ekonomi menengah juga Jadi Jadi kayak gini ya Suasana di Jam Mau tutup ya Pusat perbelanjaan ya Ya Jadi kayak gini Haltanya Nah Atapnya itu sangat berbeda ya Kalau kita lihat disini Nah ini atapnya Ini kayak lengkung gitu Nah yang kalau disana Itu lurus ya Beransis Jadi konsepnya Sangat berbeda ya Ada segi lima Ada segi tiga Nanti kalau misalnya Sudah rampung Mungkin akan lebih keren ya Kalau sudah rampung 100% Nah sekarang Sudah Gak renggang ya Jam Sudah hampir jam Mau jam 10 Oh iya Kita sekarang sudah balik juga sih Udah Udah malam amat ya Ini saatnya balik Ke rumah ya Jadi kayak gini ya Suasana di Hal Toto Sari Di malam hari ya Beransis Sampai sekarang Ini masih dalam Pekerjaan ya Bahkan malam hari pun Masih tetap Ada pekerjaan gitu Biasanya kan Kalau Pekerja Pembangunan itu kan Biasanya siang Atau sore Nah kalau malam Ini kayaknya Tetap bekerja 24 jam gitu ya Beransis Jadi untuk maksimal Atau minimalnya Kayaknya 6 bulan ya Kalau misalnya ada rampung Ini sekarang sudah Bulan April ya Dan sekarang sudah hampir 4 bulan Eh Enggak Udah 5 bulan ini Di bulan Agustus ya Enggak Sekarang bulan September Nah kemungkinan Insya Allah Kayaknya ini rampungnya Kayaknya Oktober ya Jadi yang Berkhusus yang Bulan September sekarang itu Contohnya halte Manggarai Itu kemungkinan Akan memakan Waktu 6 bulan ya Nah ini kan Sejak April Kemungkinan ini Akan rampung Di bulan Oktober Kalau enggak Di akhir September Kalau paling cepat ya Oke Mungkin itu aja Untuk vlog kali ini ya Beransis Nah sebelum Gue tutup Pastikan jangan lupa Di like Share Comment Dan jangan lupa Di tekan tombol subscribe Yang di bawah video Yang ada Kata-kata subscribe Nah itu tinggal Di tekan tombol subscribe Dan Jangan lupa Tekan loncengnya Oke Beransis Mungkin itu aja Dan Terima kasih Sudah menonton Di vlog Wires City Walk Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh